Pilar dari Tridharma, perguruan tinggi yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen adalah pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat ini menjadi media untuk mendekatkan para akademisi dengan masyarakat. Ilmu, pengetahuan serta perkembangan teknologi yang dimiliki oleh dosen dapat diajarkan kepada masyarakat dan berguna bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, pada tahun 2023 ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta melaksanakan program pengabdian masyarakat yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok kami mengadakan pengabdian mayarakat dengan tema pengenalan investasi di pasar modal bagi pelaku UMKM Binaan BM Tema Zaya. Saat ini, pengembangan ekonomi berbasis UMKM dan kerakyatan masih menjadi program utama pemerintah Republik Indonesia. Salah satu sektor yang sedang menjadi perhatian adalah pengembangan UMKM yang berbasis teknologi dan digital. Beberapa UMKM telah sukses mengembangkan potensi usahanya masing-masing menjadi UMKM yang makin hari makin berkembang. Hal ini dapat terwujud karena beberapa faktor yaitu dibentuknya paguyuban UMKM dan penyaluran dana pembiayaan oleh lembaga keuangan ataupun meningkatnya literasi para pelaku UMKM yang disertai dengan pendampingan-pendampingan kegiatan yang dilakukan secara agregat antara pemerintah. Perguruan Tinggi Lembaga Keuangan dan Lembaga Swadaya Maisaraka Namun, tidak dapat dipungkiri pendampingan dan penyaluran pembiayaan untuk UMKM yang memiliki potensi namun belum berkembang menghadapi banyak kendala. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah keterbatasan kemampuan dari para pelaku UMKM untuk mengelola usahanya dan pemahaman tentang investasi sehingga mampu mendatangkan penghasilannya berkelanjutan bagi mereka. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman pelaku UMKM mengenai manajemen pengelolaan usaha dan investasi baik meliputi segi pengelolaan keuangan, investasi, sumber daya manusia, sistem kerja, dan pemasaran. Perkembangan internet dan media sosial di Indonesia sudah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari masyarakat. Dengan demikian, sektor industri kecil yang sedang bertumbuh dan dalam tahap rintisan harus mampu beradaptasi dengan berbagi media digital agar mampu bersaing dan unggul dalam persaingan bisnis. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat tahun 2023 ini kami akan mengadakan sarasehan mengenai pengenalan investasi di pasar modal bagi pelaku UMKM Binaan BMT Mazaya. UMKM yang berorientasi pada usaha kerakyatannya yang dikembangkan oleh pelaku UMKM Binaan BMT Mazaya perlu didampingi untuk terus berkembang baik dalam peningkatan literasi keuangan maupun dalam pengelolaan bisnisnya. UMKM Binaan BMT Mazaya adalah UMKM di sekitar kampus UIN Raden Mas Syed, Surakarta yang telah menjadi anggota BMT Mazaya. BMT Mazaya telah memberikan penyaluran pembiayaan kepada para UMKM dan juga menerima simpanan dari para pelaku UMKM. Dengan demikian, para pelaku UMKM perlu diberikan pengenalan investasi guna meningkatkan literasi keuangan dan dapat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan dan perkembangan bisnisnya. Pengenalan investasi bertujuan agar para pelaku UMKM dapat lebih memahami seluk-beluk investasi dan dapat terhindar dari resiko iming-iming investasi bodong yang tentu ilegal dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, pengabdian ini dipenuhkan untuk mewujudkan pemahaman literasi keuangan pelaku UMKM dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan dan kelangsungan bisnisnya. Program ini dilaksanakan dalam rangka pencapaian rencana strategis UIN Raden Mas Said Surakarta, yaitu peningkatan kualitas dosen dalam bidang pengabdian masyarakat. Demikian video profil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dibuat. Yang selanjutnya, kami jadikan referensi kerja selama kegiatan berlangsung dan atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.